Ya guys, berjumpa lagi dengan Bang Vostory ya, member Yubes, Youtuber berpeselatan. Kembali tentang perkereta apian ya guys. Seminggu yang lalu di Gelora itu ada penyelamatan oleh dua kakek atas kereta api Dharma Wangsa yang sedianya melintas di jalur tersebut. Namun dua orang kakek melihat ada rel yang terkutus sehingga dengan upayanya melambaikan tangan maupun kaos atau baju yang dipakai sehingga kereta api bisa berhenti dan selamat dari kesilakan ya guys. Nah ngomong-ngomong tentang rekat api, memang rekat api itu sekarang tidak ada rendang ya alias sambungan-sambungan sekarang dilas guys. Seperti ini guys. Nah ini sebelumnya adalah rel yang terpisah tapi kemudian disambung dengan dilas. Ini juga demikian. Nah kalau dulu itu ada rendang sedikit ya kurang lebih satu senti atau setengah senti ya sehingga memuai kalau siang itu menjadi rapat. Kemudian malam hari itu rendang karena dingin ya sehingga kalau siang itu terjadi perapatan antara dua rel. Sekarang ini enggak ada sambungan ini guys. Eh maksud saya enggak ada renggang antara dua rel. Ya tentu tidak adanya kerenggangan antara dua rel menjelikan laju kereta api itu lebih nyaman ya. Karena dulu waktu ada waktu sebelum dilas disambung itu terjadi bunyi tek 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 tek. Setiap roda kereta api melintas atau melindas pertemuan dua rel akan terjadi bunyi tek tek tek. Semakin cepat laju kereta bunyi tek tek itu semakin kerap ya semakin rapat guys. Sekarang memang lebih nyaman ya ini guys suara bunyi roda kereta ketika melintas dua rel yang tidak dilas. Nah ini suara kereta api yang melintas di rel yang relnya disambung ya dengan dilas guys. Tidak begitu terdengar suara tek 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 begitu ya guys. Ya guys kalau dihitung panjang ran ini ya dari sambungan yang dilas ke sambungan berikutnya itu 25 meter ya guys. Saya hitungi bantalan ini kan 60 cm, 60 x 40, 240 ada sisa beberapa jengkal ya. Jadi 25 meter guys. Jadi bisa dibayangkan ya guys setiap 25 meter membutuhkan muruk baut dan besi pencepit seperti ini guys. Nah menjadi pertanyaan apakah panjangnya rel ini terus disambung dengan secara dilas dari ujung ke ujung ya. Dari ujung Jawa Barat atau Banten sampai ujung Timur di Banyuwangi Jawa Timur. Apakah tidak terputus ya kemungkinan terputus di stasiun ada kerenggangan ya atau alias tidak di rel yang menjelang perweselan guys. Nanti kita cek ya ya guys di banyak daerah jalur atau rel tetapi masih menjadi jalan atau akses menuju sawah atau kebun ya guys. Sehingga orang terpaksa harus melewati rel ini seperti tadi tuh pertani yang mau menuju ke sawahnya. Nah di sepanjang jalan ini kalau pagi banyak orang lalu lalang mau ke persawahan atau ladang. Nah pakai sepeda motor melewati apa ya jalan sempit di samping rel kereta api guys. Nah seperti orang itu guys menyebrang rel mau ke kebun ya guys. Ya Bang Fu membayangkan Mbak Sarmo dan Mbak Jamin ya melintas di rel kereta api seperti halnya. Penduduk di daerah tonjong ini guys menuju ladang atau sawah. Ya guys jenis rel apakah yang dipakai di kebanyakan jalur kereta api di Indonesia terutama di Jawa ya guys. Berikut penjelasannya guys. UIC adalah singkatan dari Union Internasional The Semins The Fair. Atau persatuan per kereta api yang internasional ya guys. Artinya rel ini adalah standar yang dipakai oleh dunia internasional. Dan 54 menunjukkan bahwa masa atau berat dari rel ini tiap 1 meter adalah memiliki berat kurang lebih 54 kg guys. UIC 54 banyak diproduksi oleh China ya dengan pusat produksi di Shanghai guys. Dengan panjang bervariasi antara 15 meter hingga 30 meter tergantung permintaan. Ya guys sepanjang perjalanan bangku ya tidak menemukan rel yang terpisah ya semua disampung dilas. Jadi tidak seperti dulu ya. Rel itu ada kerenggangan antara batang rel itu tidak dilas. Ya tapi sekarang semua dilas guys sehingga bunyi tek 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 ketika naik kereta api sudah tidak terdengar ya guys. Suara tek 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 hampir tidak terdengar ya guys. Karena memang rel sudah tersambung dengan mas tiga darenggang di antara dua rel ya. Dan itu menjadikan naik kereta lebih nyaman guys. Nah namun efek dari itu dilengkung terjadi putus seperti terjadi pelor ya guys. Mungkinkah karena tidak ada renggang?